Kedung kejagung terbakar, ikut hanguskah kasus korupsi yang sedang berjalan? Menteri Koordinator Bidang Polhukam Mahfud MD merespon pertanyaan masyarakat mengenai kekhawatiran hilangnya berkas perkara akibat kebakaran di gedung utama Kejaksaan Agung. Ia memastikan berkas perkara terkait dengan mega skandal seperti kasus PT Asuransi Jiwa Seraya, kasus Kesibang Bali Joko Chandra, dan kasus lainnya yang ditangani Kejaksaan Agung tetap aman. Nah, soal perkara-perkara yang berlaksud dijamin 100%. Tidak ada data soal korupsi Joko Chandra, bau pun Jiwa Seraya yang terbakar. Karena ada di gedung lain yang tidak ikut terbakar, sehingga proses itu akan tetap berjalan. Itu saja, dan tidak perlu mengembangkan spekulasi. Demi meyakinkan masyarakat, ia pun menyatakan ikut pasang badan untuk mengawal perkembangan kasus yang saat ini sedang ditangani Kejaksaan Agung. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah sama sekali tidak memiliki niatan untuk menyembunyikan kasus tertentu. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Hari Setiono, juga menyampaikan bahwa dengan terbakar ya gedung utama Kejaksaan Agung, tidak akan mempengaruhi penanganan perkara tindak pidana korupsi yang saat ini sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung. Terima kasih telah menonton!